Berita Mbak Sari, ya kesini lagi, nanti kembali lagi, gak tau. Sekali lagi saya sungguh berbahagia, bisa bertatap muka langsung. Bu Reswa terkait dengan Bilwali sudah dua perode memin kota Surabaya, beliau tidak bisa lagi menyalonkan. Karena memang aturan negara begitu hanya boleh dua kali. Sudah membuat keindahan kota Surabaya. Surabaya sudah makin cantik, makin indah, terutama di jantung-jantung kota kita itu kelihatan orang dari turun dari pesawat yang belum masuk, pernah masuk kota Surabaya baru pertama, pasti bilang Surabaya cakep, Surabaya cantik, hebat. Dan yang sudah dibuat bagus oleh Bu Reswa ini harus kita rawat, harus kita jaga, dan kita pelihara untuk bisa lebih baik lagi. Bagaimana pemimpin berukunya bisa membawa Surabaya lebih baik lagi. Orang Surabaya tentunya tidak berkeinginan di protokol jantung kota juga ada yang banjir, di Wonokromo, di daerah Citralen, tidak diturutin. Padahal Pak, saya tinggal sini sampai sini saja, tidak nyambung. Itu ke depan nanti kita bisa kerjakan. Kemudian di Surabaya masih banyak tempat tinggal yang sangat tidak layak huni, lingkungan juga tidak sehat, ini yang ke depan harus kita perbaikin, lingkungan-lingkungan kumu, masih banyak juga orang tinggal di kuburan. Ada nggak kira-kira Surabaya tinggal di kuburan Pak? Ada Pak. Padahal dia mengatakan pada keluarganya, dulu perasaan saya itu tidak pernah berbuat aneh-aneh, tidak berbuat kejahatan, saya selalu berbuat baik pada orang lain, beribadah, katanya masuk surga itu dingin, enak, menuju surga harus melalui proses di alam kubur dulu. Katanya kok enak, dingin, nggak taunya kok panas, gimana, nggak panas, saudara masak di atasnya kuburan tadi itulah. Masak di atas kuburan tadi dulu ada. Iya, ini gimana masak di atas kuburan, banyak. Ini banyak. Di Surabaya ini juga masih banyak lingkungan yang sangat-sangat tidak bagus. Bagus, sungai ini bukan kelihatan airnya, kita lihat. Sungai tertimbun oleh sampah dan ini panjang. Bukan saya nyari-nyari, saya tidak punya niatan untuk menyari itu, tetapi kebetulan ada suatu titik di suatu tempat, ada kayak begini. Loh, 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 loh. Katanya dapat penghargaan banyak, ternyata kok begini. Mungkin ini juga dapat penghargaan. Mungkin sungai terpanjang tanpa air dan penuh sampah. Di Wonokromo yang depan mata nyolok mata itu, orang tinggal dengan 60 cm gangnya yang tinggal banyak banget. Nah, ini banyak Surabaya ini. Sangat banyak sekali kayak gini. Ini kasihan kalau misalkan yang, kenapa? Rumah kecil. Dia mungkin sudah umur 20, bapak ibunya nggak kelihatan penyekatan kamar, nggak ada. Kemarin saya ke tempat anak stunting, sama. Selama periode sayang, tidak ada lagi orang buang kotoran di sungai. Mampu tarifin maki apa? Menang, menang, menang. Yes. Kalau urusan makan mungkin bisa kita tunda. Tapi kalau urusan buang, bisa nggak ditunda, Pak? Bapak mau buang, terus ada orang di dalam, maaf, maaf, maaf. Gantian-gantian. Ini 10 ribu lebih yang tidak layak. Saya datang di daerah Pegirian. Di Pegirian itu ada satu kawasan. kelurahan. Ada namanya Pegirian, ada namanya Poncok, Panang, Barang, Iwono Kusumo. Ada namanya sampai di barat sana, Sememi. Masih banyak yang naik. Surabaya, corak, juga gresik. Masih banyak yang harus juga dibangun. Seribu.